Utusan negara terpidana mati dan kuasa hukumnya satu siang mendatangi lapas Nusa Kambangan. Informasi terkini dari Nusa Kambangan, kami terhubung dengan Reska Ramdhani. Ya, Reska silahkan. Ya, Alis dan juga Sakti, sejak siang tadi pukul setengah dua, kira-kira setengah dua siang, ramai oleh kedatangan dari kedutaan perwakilan negara terpidana mati, kuasa hukum dan juga keluarga dari terpidana mati tersebut. Dan juga sejak pagi tadi saja sudah ada perwakilan dari keluarga Mary Jane yang diwakili oleh ayah, ibunda, dan juga kedua anak serta saudaranya juga kuasa hukum dari Mary Jane yang mengunjungi lapas besi. Sedangkan siang tadi pada pukul setengah dua sudah ada kedutaan besar Australia yang diwakili oleh konsulat jenderal, tentunya Majel Hinn, dan juga kuasa hukum dari dua balinai, yaitu adalah Juliana McMahon. Dan selain itu juga ada kedutaan besar Brazil, Kejati Yogyakarta, Kejati Bali, dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari informasi yang kami terima dari Utama Karim, yang merupakan kuasa hukum dari terpidana mati asal Spanyol Rahim Abadje Salami, mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah memberikan informasi, tentunya tiga hari yang mendatang akan dilaksanakan eksekusi mati. Dan hari ini juga kuasa hukum akan menyampaikan secara langsung kepada terpidana mati. Dari Utama Karim juga kami mendapatkan informasi bahwa ke-10 narapidana tersebut sudah masuk ke dalam isolasi. Mereka yang berkunjung seperti kedutaan, dan juga kuasa hukum, dan juga keluarga, tentunya merupakan undangan dari Kementerian Luar Negeri. Ini terkait untuk memberikan dukungan dan juga memberikan perhatian atas detik-detik menjelang eksekusi yang akan segera dilaksanakan. Jika memang sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Kejaksaan Agung kepada kuasa hukum, untuk tiga hari mendatang akan dilaksanakan eksekusi, berarti tinggal 72 jam lagi persiapan eksekusi akan dilaksanakan. Dan juga masih ada satu kendala yang masih ditunggu hingga saat ini adalah putusan mengenai peninjauan kembali dari Zainal Abidin terpidana mati asal Palembang yang tentunya membawa atau juga memiliki 58,7 kg ganja. Hingga saat ini putusan mengenai peninjauan kembali tersebut masih dalam proses. Dan untuk pengamanan sendiri di gerbang Wijayapura Nusa Kambangan Cilacap belum ada pengamanan yang cukup ketat, hanya ada beberapa personil yang mengamankan kedatangan kedutaan atau perwakilan dari negara dan juga kuasa hukum serta keluarga. Kedatangan dari keluarga dan juga kuasa hukum ini sendiri juga masih akan terus dibebaskan hingga eksekusi digelar alis dan juga sakti. Rizky Ramdhani melaporkan langsung dari Nusa Kambangan. Dan ini 10 terpidana mati sudah berada dalam ruang isolasi. Informasi yang kami terima tadi bahwa menurut salah satu tim kuasa hukum, salah satu terpidana mati, eksekusi sendiri akan dilakukan dalam 3 hari ke depan. Namun kita masih menunggu pada hari Senin 27 April nanti Mahkamah Agung baru akan mengeluarkan hasil keputusan PK yang diajukan oleh Zainal Abidin. Sementara itu dari terpidana mati, Mary Jane juga kembali akan mengajukan PK yang kedua kalinya. Betul sekali.